Dan terjadi lagi Pratama Arhan kembali ke Indonesia Para pemain MU menanyakan gaya permainan sang manajer Mau tau alasan Raja Nenggolan mau pindah ke Bayangkara? Ini dia alasannya Kocak, laga antara Persi Solo yang akan menjamu Madura United Ditunda Anda mau tau alasannya apa? Alasannya karena panitia pertandingan belum dapat izin menggunakan Stadion Manahan Solo Padahal tinggal izin aja loh Kok gak bisa? Kerjanya ngapain aja? Makan gaji buta Padahal ini adalah laga penting bagi kedua klub loh Persi Solo dan Madura sedang berjuang kembali untuk menembus papan atas Eh malah ditunda Oh iya maaf belum opening Terlalu bersemangat Oke kembali lagi di STB atau Sok Tau Bola episode 6 Ya di video kali ini Di video kali ini saya akan bahas Kalian juga pasti sudah tau Sudah lihat di thumbnail dan judul Semalam Arsenal menang secara dramatis atas luton-ton Menang secara dramatis ya 4-3 Goal menit akhir yang dilakukan oleh si Declan Rice ya Declan Rice muncul sebagai pahlawan Mencetak gol di menit 90 plus 7 Pertandingan sangat seru ya 7 gol tercipta Arsenal juga cukup mendominasi jalannya pertandingan terutama di babak pertama Banyak sekali shoot-shooting yang dilakukan Namun tidak ada yang efektif Sedangkan luton-ton Sepanjang pertandingan hanya mencatatkan 4 shoot on target Namun 3 di antaranya bisa goal MU harus banyak belajar ini Kesilu tonton ini ya Kemenangan tersebut Membuat Arsenal semakin kokoh di puncak kelas men Deman 36 poin Oke selanjutnya Back kiri timnas Indonesia Yang bermain di Liga Jepang Si Pratama Arhan Dipastikan akan Hengkang Akan keluar dari timnya saat ini ya Yaitu Tokyo Verdi Dikarenakan habis kontrak Bergabung di awal tahun 2022 Kalau gak salah Namun Mengapa Arhan memilih Hengkang Ya dikarenakan jam terbang yang minim Ya hanya mendapatkan total Ya total Arhan hanya bermain 4 pertandingan Kalau kata Pat Justin Lebih banyak post foto di Instagram Dibandingkan bermain Namun kabar baiknya Menurut media-media Korea Bahwa F.Ciswon Salah satu klub di Liga Korea Dipastikan bahwa sudah mengklaim datangnya Pratama Arhan Dikarenakan Arhan juga pre-transfer ya Pre-agen Habis kontrak Jika benar Pratama Arhan akan menyusul Asnawi Mangku Alam Yang sudah 3 tahun lebih dulu bermain di Liga Korea Yang penting nasibnya Gak sama seperti Egi dan Witan Memilih kembali ke Liga Indonesia Tim-tim Liga Jepang ini Ya cukup brengsek ya Pansnya Hanya ingin mengambil pens Indonesia aja Bukan Bukan menaikkan performa pemain-pemain Indonesia Bukan hanya Arhan Sebelumnya Stefano Lilipali juga pernah diperlakukan sama seperti yang dialami si Arhan Bahkan pemain sekelas Irfan Bahdim Oke lanjut ke berita selanjutnya Manchester United akan menjamu Chelsea pada 7 Desember di Stadion Old Trafford Di sisi MU tengah banyak masalah Tengah banyak masalah yang sedang dihadapi Bahkan sang manajer Eric Ten Hag dikabarkan sedang tidak didukung di ruang ganti Marcus Rashford dan para pemain lainnya menanyakan gaya permainan yang digunakan si Eric Ten Hag Yang dirasa kurang pas mungkin dengan kondisi MU saat ini Para pemain juga menanyakan gaya melatih yang terlalu keras Pemain juga merasa sang pelatih sangat kaku dan terlihat sangat robotik Apakah dia alien? Ya tentu tidak Para pemain senior juga tidak senang atas perlakuan sang manajer kepada si winger mereka Si Jad dan Sancho yang tak menemui titik temu sampai sekarang Sedangkan para pemain Chelsea sangat-sangat-sangat optimis Setelah di beberapa pertandingan terakhir tak terkalahkan Bahkan di pertandingan terakhirnya mampu menggulung Brighton dengan skor 3-2 Dua gol Enjo dan satu gol dari si Colwell Si Mudrik juga mengatakan bahwa Chelsea sekarang beda katanya Katanya kami siap membuat derita untuk United Forma Chelsea memang tengah apik Pochettino mampu menyatukan pemain-pemain baru Chelsea Untuk laga ini Chelsea punya modal bagus Sedangkan United sebelumnya ditahan imbang Galatasaray dan dikalahkan Newcastle Namun menurut statistik di lima pertemuan terakhir Mereka United unggul satu kemenangan dan empat hasil imbang Dimana kemenangan yang didapat di musim kemarin Empat gol MU dicetak Casemiro, Martial, Bruno dan Rashford Dan hanya mampu dibalas satu gol oleh pemain pinjaman Chelsea Ya si Jovelic Cedera memang tengah menghantui kedua tim Di sisi MU ya Lisandro, Martinez, Malaysia, Casemiro, Erickson, Mount dan si Johnny Evans yang Agak bakal bisa main Sedangkan di sisi Chelsea juga sangat banyak Pemain yang gak akan bisa tampil Yaitu si Ngkungku, Kaleger, Popana, si Bencilwell, Cukumeka, Kalobah, si Lapia, dan si Gusto Tapi skuad yang tidak lengkap tidak bisa lagi jadi alasan Karena keduanya sama-sama tidak bisa memainkan pemain-pemainnya Kita nantikan aja lah laganya Siapa yang akan masuk Goa Ya Apakah PSMU atau si Mudrik Kemarin malam Sudah lama sih Ya Raja Nenggolan melakukan press-kompress di lobby Stadion Gelora Bung Karno Nenggolan menjelaskan kenapa ia mau bermain di Liga Indonesia Lebih tepatnya di Bayangkara Presisi Raja Nenggolan lebih ingin Membuktikan ke dirinya Bahwa dia masih bisa bermain bagus ya Ia ingin menantang dirinya Meski klubnya Kini Bayangkara Presisi berada di zona merah Tapi tak masalah bagi si Nenggolan Ia percaya bahwa Bayangkara bisa bertahan di Liga 1 musim depan Ya Ingin memperbaiki performa Bayangkara Katanya Nantikan laga debutnya ya Mungkin akan dimainkan saat Bayangkara menghadapi PSM Di laga selanjutnya Menurut manajemen Bayangkara atau Pak Sumarji Bahwa Nenggolan dikontrak sampai Selesainya Liga Indonesia Paling 13 pertandingan lah Dengan kontrak seharga 5 miliar Wow Dapat gaji selangit siapa yang gak mau Oke segitu aja Perbincangan Oke segitu aja Sampai jumpa di konten STB selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax